Game fee dan koin terkait? Apa itu game fee? Game fee adalah gabungan dari gaming dan devy, decentralized finance, yang menciptakan ekosistem di mana pemain dapat bermain dan sekaligus menghasilkan uang dalam bentuk kripto atau NFT, non-fungible tokens. Konsep ini dikenal sebagai Play2Earn P2E yang memungkinkan pemain untuk mendapatkan aset digital yang memiliki nilai di dunia nyata, bagaimana cara kerja game fee, dalam game fee, pemain dapat membeli dan menjual NFT dalam game atau mendapatkan kripto dengan bermain. NFT memungkinkan pemain untuk memiliki aset in-game yang unik dan dapat ditukar atau dijual. Devy berkontribusi pada ekonomi game fee dengan menciptakan peluang seperti stacking dan penyediaan likuiditas. Game fee menawarkan alternatif untuk model pay-to-play tradisional, di mana pemain sebelumnya harus membayar untuk bermain, tetapi sekarang mereka bisa mendapatkan imbalan dari bermain, koin game fee terkait, beberapa koin game fee yang populer di pasaran termasuk, 1. Axie Infinity, AXS game berbasis NFT dengan makhluk yang disebut Axies yang dapat dikoleksi dan diperdagangkan, 2. The Sunbox, sun platform yang didorong oleh komunitas di mana pemain dapat menciptakan dan memonetisasi aset dan pengalaman gaming. 3. Decentralan, mana pengguna dapat menciptakan, mengalami, dan memonetisasi konten dan aplikasi dalam dunia virtual. 4. Engine Coin, ENJ memungkinkan individu dan perusahaan untuk menggunakan NFT dan mengintegrasikannya dengan aplikasi blockchain. 5. Illuvium, ELV game koleksi makhluk NFT dan pertarungan otomatis yang dibangun di atas blockchain Ethereum. 6. Guild of Guardians, GeoGRPG aksi multi pemain di mana pemain dapat membangun tim dan bersaing untuk mendapatkan hadiah yang dapat diperdagangkan. 7. Mobos, Embox menggabungkan The Field Farming dengan NFT Gaming untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar gratis untuk bermain dan menghasilkan. 8. Gods Unchained, Gods game kartu taktis yang memberikan pemain kepemilikan sejati atas item in-game mereka. 9. Avocci, GHST game koleksi kripto yang memungkinkan pemain untuk menstake NFT avatar dengan token yang menghasilkan bunga. 10. Sidus Heroes, Sidus dibangun oleh perusahaan teknologi berpengalaman dengan lebih dari 200 karyawan penuh waktu, potensi dan tantangan game fee. Game fee memiliki potensi pertumbuhan yang besar dengan perkiraan pasar game blockchain yang akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan, Chagr, sebesar 100% dari AS1 dolar. 5 miliar pada tahun 2021 menjadi AS50 miliar dolar pada tahun 2025. Namun, ada tantangan seperti pengetahuan yang luas tentang game virtual yang diperlukan, fluktuasi harga NFT dan token game fee, serta risiko regulasi karena belum adanya peraturan yang pasti. Kesimpulan, game fee menawarkan peluang baru bagi para gamer untuk tidak hanya menikmati permainan tetapi juga mendapatkan penghasilan dalam bentuk kripto dan NFT. Dengan berbagai koin game fee yang tersedia, pemain memiliki banyak pilihan untuk terlibat dalam ekosistem ini. Meskipun ada tantangan, pertumbuhan industri ini menunjukkan bahwa game fee dapat menjadi bagian penting dari masa depan gaming dan keuangan.